Assalamualaikum Subscribe dan share ya Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Di sini saya pakai 200 gram tepung beras 200 gram kelapa parut yang sedang jangan yang tua dan kulitnya sudah dikupas Kemudian 120 gram gula merah yang sudah saya sisir halus 20 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan 3 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan Sekarang kita panaskan dulu kukusan Kita masukkan daun pandan ke dalam air kukusan Kemudian kita tunggu sampai mendidih Sekarang kita buat adonannya Kita campurkan semua bahan-bahan kecuali gula merah Setelah itu kita aduk menggunakan spatula sampai rata dan sampai tidak ada tepung atau kelapa parutnya yang menggumpal Oke sampai seperti ini adonannya Tepung dan kelapa parutnya tidak menggumpal atau sampai adonannya kering dan berbulir Selanjutnya disini saya sudah setiapkan cetakan Sekarang kita olesi cetakannya dengan minyak goreng Ini kita ratakan Selanjutnya kita tuangkan adonannya ke dalam cetakan Kemudian kita beri irisan gula merah secukupnya Ini kita ratakan tapi jangan ditekan Setelah itu kita tuangkan lagi adonannya Kemudian kita beri lagi gula merahnya Selanjutnya kita tutup lagi dengan adonan Dan ini kita goyang-goyangkan cetakannya supaya rata Karena kue dongkal ini tidak boleh ditekan supaya kuenya tidak keras Kita tuangkan lagi adonannya ke dalam cetakan Ini kita goyang-goyangkan cetakannya untuk meratakan adonan Kita isi cetakannya seperti ini ya sampai adonannya habis Setelah selesai semua adonannya kita tuangkan ke dalam cetakan Sekarang kita kukus Ini kukusannya sudah panas Sekarang kita kukus aja adonannya selama 20 menit dengan api sedang Dan jangan lupa tutup pancinya dilapisi kain supaya uap airnya tidak menetes ke dalam kue Setelah 20 menit kita buka tutup pancinya Ini kue dongkal atau awuk tepung berasnya sudah matang Sekarang kita angkat Cara membuat kue dongkal atau awuk tepung beras ini mudah dan bahannya ekonomis Sekarang kita keluarkan kue dongkal atau awuk tepung berasnya dari cetakan Ini dia kue dongkal atau awuk tepung berasnya sudah jadi Jadinya bagus banget Aromanya harum dan anti gagal Sekarang kita coba Ini sudah dalam keadaan dingin Tapi kuenya tetap empuk dan tidak keras Rasanya enak manis dan gurih Lebih enak lagi kalau kita sajikan dalam keadaan hangat Ini ya teksturnya terlihat empuk dan lembut banget Dan ini anti gagal Terima kasih sudah menonton video saya Sampai ketemu di resep berikutnya Dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe Supaya channel saya bisa lebih berkembang Dan tekan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Assalamualaikum